Korban banjir dan polisi di Gresik mengamuk sambil mengusir ratusan warga yang hendak memancing ikan di lokasi tambak yang jebol terendam banjir Luapan Kalilamong. Kesal korban banjir juga mengempesi puluhan roda sepeda motor milik warga yang bandel tidak mau pergi. Sejumlah pemuda korban banjir Luapan Kalilamong asal desa Tambak Beras, Kecamatan Cermik, Kebupatan Gresik tak mampu menahan emosi. Para pemuda ini mengamuk dan mengusir ratusan warga dari luar daerah yang hendak memancing di tambak yang jebol terendam banjir. Bahkan saking kesalnya para pemuda korban banjir ini terpaksa mengepesi puluhan roda sepeda motor milik warga yang masih bandel tak mau pergi dari lokasi banjir. Menurut Alfu, salah satu pemuda desa Tambak Beras, warga diusir karena mau memancing dan menjaring di lokasi banjir yang berdekatan dengan tambak jebol terendam banjir. Para korban banjir kesal karena dalam kondisi terkena musibah kebencana banjir. Mereka diingatkan berulang kali namun tidak menggubris. Akhirnya pemuda setempat terpaksa mengepesi puluhan roda sepeda motor milik warga. Mas kenapa warga, ini yang diusir siapa tadi mas? Itu orang yang mancing, orang jala sama jaring. Kenapa diusir mas? Soalnya gini loh mas, kondisinya harusnya juga berada, untuk keselamatan bersama, sekalian warga ini sudah kesusahan. Jadi seumurlah kalau nyarinya di sebelah sana sendiri, kalau kesini kesini ya, kan otomatis warga juga panas. Sanifikasinya juga sekalian warga juga kesusahan mas, aja senang-senang. Tak hanya korban banjir yang mengusir para pencari ikan, polisi dan TNI juga ikut mengusir warga yang hendak mencari ikan, termasuk warga yang menonton banjir. Bahkan Kapolsek Cermi terpaksa menaruh mobil patroli menutupi tengah jalan raya tambak beras yang terendam banjir. Pengusiran tersebut terpaksa dilakukan oleh petugas Kapolsek Cermi dan TNI, agar tak terjadi kemacetan di lokasi banjir.